Asosiasi Pemusaha Indonesia atau APINDO Angkat Bicara terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintahan Prabowo sebesar 8%. Dan pemerintahan Prabowo, Gibran, harus kerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ada pun sektor yang harus digenjot, yaitu konsumsi masyarakat, investasi, manufaktur, ekspor, dan menekan impor. Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat Transportasi APINDO I, Made Dana Tangkas mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 5 tahun ke depan dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Made mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran harus kerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada pun sektor yang harus digenjot, yakni konsumsi masyarakat, investasi, manufaktur, ekspor, dan menekan impor. Pelaku usaha meminta peningkatan sektor-sektor unggulan yang mendukung industrialisasi seperti keberlanjutan industri seperti makanan minuman, agro, kimia, otomotif, elektronik, industri tekstil, alat kesehatan, dan farmasi. Pemerintahan baru harus menggerakkan industri tersebut dari hulu hingga hilir, guna meningkatkan daya tambah. Dalam bagian industrialisasi ini kita harus menyikapi suatu hal terkait dengan bagaimana kita lihat nilai tambah produk dari hulu ke hilir atau dari industri primer ke industri sekunder sampai industri primer itu harus digerakkan di Indonesia, industrialisasinya. Dari resources, raw material, sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia ini harus kita gerakkan. Tadi misalnya ada industri kelapa, kelapa sawit, industri pertambangan, nikel, dan juga termasuk industri maritim, rumput laut, dan lain sebagainya harus kita kembangkan, kita gerakkan dari Indonesia. Mada menambahkan, guna mendukung industrialisasi di tanah air dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan permintaan dari pasar dalam negeri. Meski demikian, Mada memastikan para pelaku usaha diakini akan tetap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Adifirmansyah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!